Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju telah mengumumkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon kepala daerah peserta pilkada tahun 2020. Pihak KPU Mamuju memberikan batasan dana kampanye masing-masing pasangan calon hingga 7 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat telah mengumumkan penerimaan sumbangan dana kampanye dari dua pasangan calon kepala daerah peserta pilkada tahun 2020 yakni pasangan nomor urut 1 Sutina Ado dan pasangan nomor urut 2 Habsi Irwan. Pengumuman tersebut disampaikan melalui website kpumamuju.go.id. Adapun besaran jumlah sumbangan dana kampanye masing-masing pasangan calon adalah paslon nomor urut 1 Sutina Suhardi Ado Maskud sebesar Rp750 juta rupiah. Sedangkan paslon nomor urut 2 Habsi Irwan sebesar Rp310 juta rupiah. Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang mengatakan pelaporan dana kampanye masing-masing paslon untuk pilkada 2020 telah berakhir pada tanggal 31 Oktober lalu. Pihak KPU Mamuju memberikan batasan dana kampanye masing-masing pasangan calon hingga 7 miliar rupiah. Seluruh dana sumbangan yang terkumpul nantinya akan diaudit oleh tim konsultan KPU Mamuju. Pertambahan bisa dimungkinkan karena memang kesepakatan awal untuk dana kampanye ini sebesar 7 miliar untuk setiap pasangan calon. Tidak boleh melebihi daripada itu. Dan tentunya kalau masih belum sempat dilaporkan. Ketika jalan perjalanan misalkan ada yang sumbangan itu tetap dilaporkan. Sebelum berakhir masa penelitian administrasi dari masing-masing angkutan publik. Meski waktu pelaporan telah berakhir, namun jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye masing-masing paslon masih bisa bertahan jika masih ada sumber dana lain dari para paslon. Ketua KPU Mamuju menghimbau agar dana kampanye masing-masing pasangan calon digunakan sesuai aturan PKPU agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainyus, melaporkan.